Sobat dan Makanan Bepom mengeluarkan izin penggunaan darurat 5 jenis vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster atau vaksin penguat Senin Siang. Ya rencananya vaksinasi booster mulai digelar pada Rabu 12 Januari mendatang dengan terlebih dulu menyasar kalangan warga lanjut usia. Kepala Bepom RI Penny Lukito mengatakan kelima vaksin yang diizinkan sebagai vaksin penguat atau booster hingga Senin adalah CoronaVa, PT Bio Farma, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sivax. Pemberian vaksin booster akan menggunakan dua skema yakni homologus berarti pemberian vaksin yang sama dengan dosis pertama dan kedua dan heterologus. Yaitu pemberian vaksin yang berbeda dengan vaksin yang diberikan pada dosis pertama dan kedua. Vaksin Pfizer dan AstraZeneca misalnya bisa diberikan sebagai vaksin booster dengan pemberian bersifat homologus untuk usia 18 tahun ke atas. Sementara vaksin Zivivax sebagai vaksin booster bersifat heterolog dengan dosis primernya vaksin Sinovac atau Sinopharm. Pada hari ini Alhamdulillah kita bisa, kami Badan POM bisa melaporkan beberapa vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan sebagai vaksin booster. Badan POM juga selain memberikan izin penggunaan melalui average authorization juga kami mendukung kemandirian, membangun kemandirian vaksin dalam negeri. Badan POM juga selain menerima kasih.